Silahkan klik subscribe karena subscribe itu gratis Klik notifikasi lonceng juga Like, komen yang mantap Dan bila berkenan bagikan video saya ini ke teman kalian yang lainnya ya Thank you Yuuu Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu kembali dengan saya desainan yang inspiratif, inovatif, variatif dan tentunya edukatif Kali ini saya baru saja membeli sebuah benda elektronik ya Benda elektronik yang kecil mungil seperti ini Kecil mungilnya kok, ini kan besar Tapi kenapa dibilang kecil mungil? Ya kalau dibandingkan dengan nanti yang kita lihat Kita buka, kita buka dan dibandingkan dengan yang seperti keumumannya Seperti apa Oke langsung saja kita buka dia dalamnya seperti apa Oke ini dia Teman-teman semuanya ya Ya ini adalah sebuah mini wireless touchpad atau keyboard Makanya saya tadi bilang mini ya Karena keyboard itu keumuman itu besar-besar Kalau ini cuma berapa dimensinya ini? Belum dibuka nih ya Abis dibuka kita lihat dulu dari sini Dia 7 inch setengah atau Apa namanya 18,5an lah atau 18 cm Disini berapa nih? 4 inch atau 10? Seperti itu Langsung saja kita Buka dalamnya seperti apa Jadi dia tipenya H18 Plus Seperti ini Apa? Informasi film ya Film itu kalau misalnya ini Film-film yang jendernya agak dewasa Dia itu 17 Plus gitu Nah disini Sebelum kita buka Ada keterangan Ada mini wireless touchpad Ada backlit Hand with the user operation Oh ini panduannya saja Langsung saja disini bukalah Langsung saja kita buka Wow luar biasa Mantap Ini dia mantap banget Seperti ini Disini ada wireless Seperti ini Jadi ini isi dalam paketannya Oke Ini ada micro USB Buat chargernya Atau buat apa Nanti kita jelaskan Di panjangnya Sedikit paling 30 cm Atau 20 cm Disini ada untuk Wirelessnya Connecting Untuk wirelessnya Penyambung dari komputer Ke Apa keyboard mini nya Atau touchpad keyboard nya Seperti ini Ini jangan sampai hilang teman-teman Nah Tuh kita dapat seperti ini Nah terus Kita dapat unit nya Wow luar biasa Ini unit nya seperti ini Unit keyboard nya ya Tuh Unit keyboard nya dia Posisinya seperti ini Nah ini dia yang kita dapatkan Dari Mini wireless Apa namanya touchpad ya Oke langsung kita Lihat seperti apa Jadi dia ada Masih ada pelindung nya Ini ada Please remove the protective film Before using Jadi silahkan dibuang Sebelum menggunakan Menggunakannya Nah ini dari belakangnya Teman-teman ada Nulisan mini wireless Teleport keyboard Input nya 5 Volt Dia 300 Ma Kapasitas baterai nya Maksimum operasi Di Positase 3,3 Volt Med in nya Cina Dia Keyboard Dan touchspeed Artinya bisa keyboard Tapi Penggunaannya dengan Cara Touchspeed Ataupun di Layar sentuh ya Seperti ini Oke Kita nyalainya gimana nih Disini keterangannya Ada indikator Lampu Disini ada Indikator lampu Terus disini Apa nih Apa wireless nya Nyamuk atau enggak nya Disini Terus disini ada Keyboard nya Terus disini ada Tombol power nya Ini lihat dari Teman-teman Lihat dari Dari depan Itu sudah ada tulisan Huruf-huruf nya ya Kelihatan gak ya Apa lampunya Saya mati dulu Sebahaya Mati saya Matinya Apa lampunya Saya mati dulu Apa Kelihatan Jadi dia Oh enggak Gak kelihatan Kalau di kayak gini ya Kalau di Lampunya Nyalain Nah Teman-teman Itu bisa dilihat ya Ada huruf-huruf GD Seperti itu Kayak Keyboard gitu aja Ya Dari lampu juga bisa ya Oke Coba kita Remove Kita buka Kita buka Ininya Pelindungnya Set Seperti itu Wah Bagus banget ini Nih Berkelihatan Terus Disini kita Pencet power nya Apa Dia udah ada isinya Atau belum Atau di charge dulu Oh Di mana ya Oh Disini teman Disini ada Tombol up Sama down Gak tau volume Atau apa ya Gak tau juga ya Disini ada apa nih Kita coba Nyalain disini kali ya Oh Nyalainnya dari sini Power nya Dari sini Oke Ini masih Dia indikator Mencari Wireless Kita colakan dulu ya Oke Oke kita coba Jadi Mini wireless touchpad nya ini Dia berfungsi baik atau tidak Seperti itu ya Jadi disini ada Tulisannya kelihatan Kita coba lampunya matiin Oke disini Kelihatan banget ya Ada tulisan-tulisan Seperti keyboard Seperti itu Lalu caranya seperti ini Kita nyalakan disini Kita nyalakan Tombol power nya Nih Oke Bunyi klik seperti ini Lalu klik disini Nah Seperti ini Jadi ada Persis seperti keyboard ya Tapi dia Pakainya layar sentuh Kita kasih cahaya Biar eh Gak usah Kurang bagus ya Jadi dia fungsinya Kayak layar sentuh ya Fungsinya Cara menggunakannya Maksudnya dengan Cara menggunakannya adalah Dengan cara disentuh Makanya touchpad itu dia Disentuh seperti ini Oke Nah disini kita lihat Ada Persis tidak jauh berbeda Dengan yang ada di keyboard Cuma bagian Satu sisi aja Biasa disebelah sini kan ada Angka-angka tuh Angka-angka nomor Segala macam disini Itu dipangkas Dia cukup seperti ini saja Jadi Saya rasa ini cukup Nah disini Ada tombol 2 Ini juga sama buat mouse Kanan kiri juga Nah kita ketik misalnya Akan Kemana 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 Kita Makan Siang Eh Hari Mana nih Wah Hari Ini Oke teman-teman Support banget ini Wah luar biasa ada bunyinya lagi Oke teman-teman Terus bagaimana caranya Ini digunakan sebagai mouse Gitu kan Sebagai mouse caranya seperti apa Oke Yang pertama kita matikan ini dulu Nah ini fungsinya udah seperti ini mouse Kita lihat di bagian komputer ya Kita gerak-gerakan nih Nih Kita lihat ke atas Yup Di bagian komputer Ya Lalu kita Gerak-gerakan Itu cruisernya ngikutin Ya Kalau kita klik Sebelah sini Kanan Ada Lihat kita tinggal pilih Ya seperti ini Kalau misalnya Batalin Kita klik ini juga Ya Kalau Nah seperti ini Jadi ini bisa pilih Seperti ini Jadi fungsinya Adanya Ketika ini dimatikan ya Kalau ini buat Keyboard Seperti ini Kalau untuk Mouse Seperti ini Jadi fungsinya Ini sebagai Clusor Ini sebagai Clusor Ini Ya Tuh Clusor Dan untuk actionnya Sebelah Kiri biasa Nah untuk pilihan Seperti properties Dan sekarang itu Kanan Oke ya Itu saja Coba kita buka Seperti apa dalamnya Ya Oke Nah disini nih Oke Teman-teman Ini sudah dibuka Tuh Dalamnya seperti ini Ternyata ya Dan Dia menggunakan Baterai BL5B Wah Baterai-baterai nya Nokia jadul nih Baterai 5B Jadi kalau misalnya Ini rusak Nanti bisa beli Dengan tipe yang BL5B teman-teman Seperti itu ya Disini Tadi saya bilang USB nya Ini kita copot Bisa gak ya Kita copot ya Copot Terus Oke Seperti ini Dia 3300 M AH Wow Kalau misalnya Kita upgrade Dia Sebenarnya sih 300 Yang pertama ya Yang pertama ya Segitu 300 700 500 Itu Kalau kita upgrade Ke yang lebih besar Coba kita lihat Dia tebelnya Segini mana ya Saya tuh punya Baterai HP Nokia Dimana ya Ini segini Jadi Kalau memang kita ada Ada Baterai yang lebih tebal Mungkin kita bisa gunakan ya Karena ada space disini Sekitar 5 mili Sampai 6 mili Jadi gak mengganggu Sampai kesininya H18 Plus Dia mereknya Gak tahu apa Gak ada mereknya Soalnya sih Gak ada merek Merek matanya apa sih Saya juga ini Pokoknya disini sih Dia keterangannya Gak gini doang H8 Plus Gak apa-apa Saya Kita nyalain dulu Oke Kita nyalain Oke Itu saja Advoxing review Dan Cara menggunakannya Mudah-mudahan Ada manfaatnya Bagi yang menonton subscribe Silahkan klik subscribe Notifikasi lonceng juga Like Yang mantap Dan Bila video ini Bermanfaat Silahkan bagikan video ini Ke teman Teman-teman Kasih Yang lainnya Dan Seperti biasa Di bagian bawah Kalau misalnya ada Saya salah-salah Menjelaskan Silahkan dikodifikasi Di bawah Terus Diperbaikin juga Nanti di bawah Di kolom komentar Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagus Bagus Harganya berapa Harganya 250 Kalau gak salah Wow Atau 120 ya Silahkan cek di kolom komentar lah Silahkan cek di kolom deskripsi ya Harganya ya Yuk Sub indo by broth3rmax